Kisah ini berawal dari seseorang yang ingin berinvetasi jangka panjang Beliau teringat pada sang guru beliau, sang Habib yang merupakan putra pertama pendiri suatu yayasan ternama Hidup ini kita terlahir bagai selembar kertas putih Tinggal kulukis dengan tinta pesadangan dan terwujud harmoni Pada pertemuan inilah muncul sebuah pemikiran dan cita-cita untuk membangun sebuah sekolah berlandaskan Al-Quran Yang dinamai Yayasan Nurul Aulia Lalu pendiri mengajak kerabat dekat untuk membangun Yayasan Nurul Aulia ini Kau membuatku mengerti hidup ini Kita terlahir bagai selembar kertas putih Tinggal kulukis dengan tinta pesadangan dan terwujud harmoni 1 Oktober 2002 Akhirnya Yayasan Nurul Aulia diresmikan dengan semboyan Berilmu amaliah Beramal ilmiah Dan berakhlakul karna Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Tidak hanya bangunan yang semakin maga Lingkungan Islami yang dibangun pun berkembang dengan pasti Siswa-siswi yang dibiasakan untuk bersolawat Serta melaksanakan kegiatan tafis untuk mengawali hari-hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Tidak hanya siswa-siswa, sumber daya manusia yang berada di lingkungan Yayasan dan Uwi Ikut mengalami perubahan diri, hijrah perlahan dalam kebaikan Perlahan tapi pasti, budaya islami yang ada di Yayasan Nurul Olya Telah mengubah karakter para penghuninya menjadi lebih baik Yayasan Nurul Olya menjadi cahaya penuntun untuk terus melakukan hijrah dan jihad Agar mampu memiliki ahlakur kalimat yang sesungguhnya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnih Al-Fatihah Al-Fatihah Hingga saat ini, 1 Oktober 2021 Genap 19 tahun sudah, Yayasan Nurul Olya berdiri Tentu banyak sekali tantangan beriku yang harus dilalui Pencapaian 19 tahun ini membuktikan bahwa Yayasan Nurul Olya adalah lembaga Yang berkontribusi dalam peradaban generasi Qur'an yang tangguh dan berprestasi Selamat menikmati Al-Fatihah Al-Fatihah Selamat menikmati Al-Fatihah 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 Oleh waktu Pak Hanya doa yang bisa kami Panjatkan Semoga Kami bisa istiqomah Dalam menjalankan amanah-amanah Dan perjuangan Sesuai harapan Bersama Nurul Alia Kita menjadi Percaya diri Berwawasan luas Cariak Inovatif Kreatif Produktif Lebih berkah dunia dan akhirat Wilujang milat Yayasan Nurul Alia Kandungka Salapan Wola